Pemirsa Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan dipilih menjadi kawasan industri ekonomi khusus. Dipilihnya, Kabupaten Baru ini menjadi angin segar di tengah terpaan pandemi COVID-19 dan diharapkan bisa menggenjot peningkatan perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Kerjasama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Baru serta PT. Kawasan Industri Makassar atau KIMA menjadi langkah awal bagi Kabupaten Baru. Ya, Kabupaten Baru akan dijadikan wilayah kawasan ekonomi khusus. Pemilihan Kabupaten Baru bukan tanpa alasan. Kabupaten yang letaknya 83 km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan ini dinilai punya kesiapan prasarana serta infrastruktur pendukung seperti konektivitas pelabuhan serta kereta api yang kini dalam tahap pengerjaan. Menghimpun semua pengusaha-pengusaha untuk berada di dalam satu kawasan. Kalau sekarang ini kan sudah banyak yang ada di sini yang terbangun. Ya, bentar lagi ada kilang, ada apa. Jadi kita hadir hari ini membuat komitmen bersama. PT. KIMA hadir sebagai penyelenggara kawasan industri, pengelola. Saya berharap ya bahwa apa yang menjadi komitmen kita hari ini, ini akan kita terus dorong. Apalagi masa pandemi COVID-19 ini ya banyak saudara-saudara kita yang harus tinggal di rumah. Nah, dengan hari ini, ini memberikan optimisme ya untuk ya saudara-saudara kalian bisa kerja kembali. Penerapan kawasan ekonomi terpadu diharapkan bisa menggenjot peningkatan perekonomian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Leo Muhammad, INews melaporkan. Terima kasih.